Perusahaan umum daerah air minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung meluncurkan aplikasi bernama Tiraku Mobile. Aplikasi tersebut nantinya akan mempermudah segala bentuk pelayanan perumda Tirta Raharja kepada para pelanggan. Bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Bandung, perusahaan umum daerah air minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung meluncurkan aplikasi bernama Tiraku Mobile. Peluncuran aplikasi Tiraku Mobile ini dilakukan langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriyatna dan Direktur Utama Perumda Tirta Raharja AT di Setiap Budi. Aplikasi Tiraku ini merupakan salah satu peningkatan inovasi yang terus dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Raharja dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya. Dengan adanya aplikasi tersebut nantinya para pelanggan dapat dengan mudah mengakses pelayanan Perumda Air Minum Tirta Raharja diantaranya yakni melakukan pembayaran tagihan pemakaian air, melaporkan masalah atau keluhan terkait aliran air, serta masih banyak lagi fasilitas bagi pelanggan di dalam aplikasi tersebut. Inovasi dari Perumda Air Minum Tirta Raharja di bidang teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pelanggan dan non-pelanggan. Untuk pelanggan, aplikasi ini bisa dilakukan untuk melakukan pembayaran secara online dan real-time. Kemudian untuk informasi pelanggan, apapun yang berkaitan dengan data pelanggan dan identitas pelanggan, serta upaya yang diinginkan untuk melakukan perbaikannya, dipasilitasi di tiraku ini. Kemudian juga untuk pelanggan yang akan melakukan pemasangan baru, itu bisa mengajukan pemasangan melalui aplikasi ini. Sementara itu, apabila pelanggan akan melakukan pengaduan, tidak perlu datang ke kantor, tapi terpasilitasi juga. Dan insya Allah secepatnya akan direspon, kita punya SLA 1x24 jam untuk bisa merespon dan menyelesaikan perpualan ini. Sementara itu, aplikasi terang, bagaimana si pelanggan ini bisa mengetahui berapa pembayaran yang setiap buahnya digunakan, dan berapa para pelanggan harus bayar setiap buahnya. Kita juga akan konektik langsung. Lain-dain, memangkan pembayarannya, yang dikasih, dan juga sebagai kontrol, apabila ada yang merusakan. Di tahun 2023 ini, Perumda Air Minum Tirtar Harja pun menargetkan 2.500 sambungan pelanggan baru. Tujuannya yakni memberikan saluran air minum atau air bersih bagi masyarakat Kabupaten Bandung.